Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa jumpa lagi di channel Logo Doril Semoga hari ini kita selalu kasih kelancaran, kesehatan sama Allah SWT Dan terima kasih kepada yang selalu mendukung channel Logo Doril Terutamanya terima kasih juga sama yang menciptakan kita Allah SWT Yang selalu kasih kesempatan, sehat ya, intinya sehat, 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 sehat dan sehat Hari ini saya lagi santai, kebetulan lagi di Bandung ya, di Bandung Di Basecamp Logo Dor, Basecamp Logo Dor yang dulu nih, lagi di Book Park Kebetulan lagi di Book Park, mau bikin Basecamp yang baru nih Ini ajeng-ajengnya nih, dibuka sebagian Oke guys, pokoknya hari ini saya bukan untuk memperlihatkan ya Tapi kita semuanya hanya hiburan semata, semasa hidup di dunia ya Jadi tidak ada tujuan untuk memperlihatkan apapun Intinya hiburan-hiburan ya, daripada Kaluman, Soekoran Sunda Atama Saya mau lihat-lihat ayam-ayam Logo Dor ya Mana aja yang bagus, yang mahal ya, sebenarnya Hobi sih, hobi itu mahal ya guys Jadi ayam juga ayam mahal Ini nih, lihat ya Ini ayam-ayam Logo Dor Kebetulan disini cuma ada 3, 4, 5, 6, 6 ya yang disini ya Sebagian di belakang disimpen ya Ini ada si wangi Si wangi Wangi Si wangi Si galem Kebetulan ini matanya lagi gak enak badan Lagi gak enak matanya Oh muda Ini ayam paling muda Namanya si leor Namanya ya Usianya 6, 6 lah 6, 7 bulan lah Paling muda banget Ini Ini namanya Si koncleng Ini Ini masih jajangkar ya Usia 8 bulan nih Koncleng Dulu Nama Dulu ini Terahnya si romantis ya Romantis Nih Ada lagi Satu lagi ini Namanya Si elang Lihat kayak elang ya Satu lagi Ini Cet Nih Yang kemarin Juara Kedua Kalau gak salah Kemarin Waktu di Cianjur ya Ini Namanya Banyak banget nih Ada si goler Si dangdut Terus Banyak yang namanya nih Nih Kebetulan ya Disini cuma ada 6 ya Di belakang Sebagian Karena ini lagi Di bookbank Lagi di Benderin ya Buat Barangkali nanti Ada yang Nongkrong Kopi bareng Gitu kan Santai Di basecamp logodo Dulu basecamp disini nih Sekarang lagi Di perbaiki ya Lagi perbaiki Biar nanti Yang main kesini Yang ngopi bareng Menjadi santai ya Ini ayam-ayam logodor Nih Banyak yang nanyain ya Harganya berapa sih Ayam-ayam logodor Katanya kan gitu Sebenarnya Harganya beragam sih Ya Seperti biasa aja sih Seperti Ayam-ayam Sepertinya ayam Orang-orang lain punya Kayak gitu Ada yang harga Berapa ya ini Pokoknya ada deh Kalau disebut terminal Ya takutnya Apa lah gitu ya Lumayan lah Harganya lumayan ya Lumayan ya Mudah-mudahan Intinya kita hobi ya Hobi itu Bener-bener emang mahal sih Kemarin kita habis kontes Dari Buakarta Terus Kontes Kemana itu kemarin tuh Cianjur Di daerah Bunikasi ya Karena Bunikasi itu Tempat yang belum Di daerah Mama Ujang ya Alhamdulillah nih Ayam-ayam logodor nih Harga-harganya Nanti aja lah Pokoknya Season Kedua Saya mau bikin Soalnya banyak yang nanya Banyak yang ingin bok Dan juga DM di Instagram Mas Mau beli ayam logodor Tapi saya malu Nawarnya sebenarnya Santai aja Kita sebenarnya Nggak jual beli ayam ya Karena kita itu Cuman Apa ya namanya Ya hobi Kita ternak ada juga Ada yang di Cibako Ada yang di rumah Jaris Ada di rumah Nyepaman BBM Di belakang Kita ternak juga Ya kalau misalnya Kalau yang mau Terah-terah yang dari logodor Dari ayam-ayam yang di juara Kayak yang dulu kan Si Juragan Empang Terus Raja Sawer Terus Si apa Si Harum Si Rubikon Anak-anaknya banyak Sebenarnya Misalnya ada yang nanya Mau beli Kita jual sih Dengan harga Ya Yang harga Sesuai Sesuai ya Ayam yang terah Kayak bakal bagus Intinya kita Jual sampai mahal Atau bagaimana Intinya kita itu Kalau ada yang nanyain Baru kita jawab Gitu kan Kalau gak ada yang nanyain Enggak lah Karena kita Hobi juga Disini di Ayam Pelung Ya Sebenarnya Luar biasa banget ya Kalau Ngobrol di Ayam Pelung Bahkan yang teman saya Yang dulu Gak pernah Udah lama banget Gak ketemu ya Sama teman-teman saya Bahkan jadi Ketemu lagi Ya pokoknya luar biasa sih Karena saya bikin konten ini Konten Channel Logodoril ini Untuk Apa ya Gak ada tujuan Untuk apa ya Kita cuman hiburan Intinya hiburan Dan Mempersatukan Bareng-bareng Kita Keluarga besar Logodoril ini Kita bukan komunitas Tapi keluarga besar ya Jadi Banyak yang nanya juga Dan Banyak yang Aspria Apa namanya Ya Gedukung lah intinya Banyak gedukung Yang dari Jawa Yang dari Lampung Sumater lah Khususnya Terima kasih banyak Yang selalu nonton Yang selalu Komen gitu kan Yang selalu komen nonton Support ya Pokoknya Tanpa kalian itu Logodor itu bukan Apa-apa Seperti biasa Sebenarnya Karena mungkin Yang selalu subscribe Yang selalu komen Apa gitu kan Ya Itu dukungan Dukungan Kalian-kalian gitu kan Jadi Ya Terima kasih Banget gitu kan Sebuah kebanggaan Juga buat Saya pribadi Khususnya Dan khususnya keluarga besar Logodor Terima kasih banyak Yang selalu Komen Komennya Alhamdulillah ya Bagus-bagus Ya karena Kalau misalnya Ada yang kurang Ngomongan saya Atau bagaimana Komen aja Saya bisa 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 berubah lagi Itu kan Dengan cara ngobrolnya Kayak gimana kan Karena beda lah Kalau misalnya Ngobrol Ngobrol santai Sama ngonten Saya suka agak beda Bedanya kayak gimana ya Jadi Kalau Ngobrol santai biasa Justru saya Malu banget Malu banget gitu kan Beda sama ngonten Siratu Rahmi Gitu kan Bareng-bareng Kalau ngobrol santai Saya jarang ngobrol Ya kecuali Sama yang bener-bener Akra baru ngobrol Tapi seru-seru Seru juga sih Seru banget Pokoknya di Dunia ayam pelung ini Luar biasa banget Kalian Sekali lagi Terima kasih Untuk kalian semuanya Khususnya Pelungor Indonesia Kalian saya selalu Berkah Panyang umur Manfaat Pokoknya Salim meroakan Insya Allah Mudah-mudahan Nanti ke depannya Pengen saya Kepeternak Ngonten Ke pertenak-pertenak Yang udah lama banget Banyak Seperti Pak Haji Sijai Yang ada di Caju Selatan Terus yang ada di Bunikasi Yang ada di Cipanas Yang ada di Garut Yang ada di Sukabumi Nari Tasik Yang ada di Ciamis Bahkan yang ada di Jabotabek ya Bahkan ada yang di Bogor Ada yang di Apa namanya tuh Banten Pengen banget saya Kunjungan Seratu Rahmi Ke peternak-peternak Ayam Plung Khususnya ya Karena Luar biasa banget Ayam Plung itu Ikonnya Cianjur Cianjur ya Nanti saya juga Pingin menggali Pingin ngobrol Sama Yang tau Yang tau sejarahnya Bener-bener Ayam Plung Bagaimana gitu Dari mana Ayam Plung Bagaimana Ayam Plung Kayak gitu Belum ada Saya di konten ini ya Waktu itu Pernah Pak Iswan kami Yang ngejelasin Tapi belum sampai Penemuan-penemuan itu Belum nanti Saya lagi Bukan mencari Apa namanya Kalau di kontes tuh Siapa sih yang tau Yang tau sejarah Ayam Plung Ketemunya kayak gimana Kan yang jelas Emang Ayam Plung tuh Yang dari Cianjur Bunikasi ya Yang nungguinnya dulu Mama Aci Mama Jarkasi Almarhum ya Waktu itu Kemarin saya Sepet jaroh lagi Eh jarah ya Jaroh Jarah ke Wakannya Beliau Bunikasi Sama Mama Ujang Juga ya Tapi belum ada Yang ngejelasin Kemarin saya Mau ngejelasin Sama Mama Ujang Tapi Mama Ujang Yang malu-malu Katanya gitu Karena walaupun Sudah Tau beliau itu Masya Allah ya Pemalu orang Yang maluan Oke guys Pokoknya Thank you Dan terima kasih Thank you Terima kasih Rata-rakan ya Kodak terima kasih Terima kasih banyak Pokoknya untuk kalian Sampai saya Barusan lihat konten Yang baru satu hari Di upload Sudah meledak Paget penonton Sudah 2,2 ribu ya Thank you Kemarin kan Saya Ngontenin si Tenteh yang kemarin ya Si Tenteh yang Dulunya dia punya Ayam Plung yang mahal banget 1 juta harganya Nah Mungkin sekarang Terah-terahnya banyak ya Kemarin Sempat yang Gak kontes Sekarang kontes Lagi Sehat Turahmi lagi Nanti Insya Allah Hari Minggu Saya mau kontes Kalau gak ke Garut Ke Sukabumi Ke daerahnya Kang Hanom ya Insya Allah Pokoknya berbahagia Selalu untuk semuanya Sehat selalu berkah Mampang Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Like dan komen Channel Logo Doril Dan sosmed yang lain Instagram Uleraja21 Dan juga Instagram Logo Doril Facebook Logo Doril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih